Pemirsa penggunaan alat kontrasepsi sedang menjadi sorotan terutama di masa pandemi COVID-19. Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi di masa pandemi menyebabkan banyak pasutri hamil tanpa direncanakan dengan berbagai resiko. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi Madi Darmeyasa mengatakan penggunaan alat kontrasepsi di masa pandemi sangat penting dilakukan. Jika kondisi belum memungkinkan untuk hamil, penting untuk menggunakan kontrasepsi sehingga mengurangi komplikasi atau gangguan saat kehamilan yang tidak dikenaki. Di masa pandemi ini angka kehamilan meningkatkan apabila dibandingkan dengan situasi normal. Di masa pandemi saat ini penggunaan alat kontrasepsi mengalami penurunan. Dampaknya kehamilan tanpa direncanakan terjadi dan banyak dari mereka mengalami komplikasi. Menurutnya penggunaan alat kontrasepsi di masa pandemi ini dipengaruhi adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga pelayanan kontrasepsi menjadi terbengkalai. Kampu Ibu terpaksa tidak bisa berkonsultasi ke dokter dan ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi. Jika memang kondisi kita belum memungkinkan hamil, maka menggunakan kontrasepsi sehingga mengurangi komplikasi-komplikasi yang tidak perlu ketika kita hamil tanpa perencanaan. Sangat penting sekali. Jadi dalam keadaan normal saja cakupan penggunaan kontrasepsi kita di angka 60 persen, maka disinyalnya di era pandemi bisa turun. Maka banyak kemudian kehamilan yang tanpa direncanakan lahir dengan berbagai macam komplikasinya. Situasi pandemi memaksa layanan kesehatan untuk memfokuskan pelayanannya pada penanganan COVID-19 dampaknya pelayanan kontrasepsi rendah. Adanya pembatasan jam pelayanan turut menyebabkan kurangnya tenaga kesehatan yang melayani pelayanan KB.